Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Ustada Ika dalam pelajaran matematika bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? sehat semua kan? nah materi hari ini kita akan belajar soal cerita penaksiran pecahan sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu bersama-sama ya bismillahirrohmanirrohim oke ya sekarang kita mulai latihan soalnya yang nomor 1 coba taksir berat beras yang terdapat dalam 3 karung berikut ada karung A, karung B, dan karung C karung A beratnya 8,1 per 5 kg karung B, 5,3 per 4 kg dan karung C, 4,2 per 3 kg taksirlah berat karung A dan B jika digabungkan kalau ada kata-kata digabungkan berarti ditambah karung A ditambah karung B karung A, 8,1 per 5 kg ditambah karung B, 5,3 per 4 kg kemudian kita bulatkan kita bulatkan satu-satu ya 8,1 per 5 kita bulatkan menjadi 8 ditambah 0 kemudian 5,3 per 4 kita bulatkan menjadi 5 ditambah 1 8 tambah 0 8 5 tambah 1 6 sehingga totalnya adalah 14 kg jadi taksiran berat karung A dan B jika digabungkan kira-kira 14 kg nah sekarang soal nomor 2 soal nomor 2 sama seperti nomor 1 ada 3 karung beratnya pun juga sama seperti soal nomor 1 tetapi pertanyaannya berbeda yang nomor 2 pertanyaannya adalah taksirlah berat karung A dan C jika digabungkan berarti karung A ditambah karung C karung A beratnya 8,1 per 5 kg ditambah karung C beratnya 4,2 per 3 kg nah kita bulatkan 1 per 1 terlebih dahulu 8,1 per 5 kg dibulatkan menjadi 8 tambah 0 4,2 per 3 itu kita bulatkan menjadi 4 ditambah 1 8 tambah 0 8 4 tambah 1 5 sehingga totalnya adalah 13 kg jadi taksiran berat karung A dan C jika digabungkan kira-kira 13 kg soal nomor 3 ada 3 karung seperti tadi soalnya adalah taksirlah berat karung A B dan C jika digabungkan berarti ketiga-tiga karung itu kita gabungkan beratnya berapa ya kira-kira karung A ditambah karung B ditambah karung C karung A tadi 8,1 per 5 kg ditambah karung B 5,3 per 4 kg ditambah lagi karung C seberat 4,2 per 3 kg seperti biasa kita bulatkan satu-satu ya 8,1 per 5 itu dibulatkan menjadi 8 kg 5,3 per 4 dibulatkan menjadi berapa tadi anak-anak ya pinter 6 kg sekarang yang C 4,2 per 3 kita bulatkan menjadi 5 kg sehingga totalnya adalah 19 kg jadi taksiran berat karung A B dan C jika digabungkan itu kira-kira 19 kg sekarang soal nomor 4 nah karungnya sama seperti tadi ada A B dan C soalnya adalah taksirlah selisih berat karung A dan B kalau ada kata-kata selisih berarti diapakan anak-anak ya benar dikurangi berarti kita kurangi karung A dikurangi karung B 8,1 per 5 dikurangi 5,3 per 4 nah caranya sama selisih juga caranya sama seperti penjumlahan tadi yaitu dibulatkan sendiri-sendiri terlebih dahulu kita bulatkan 8,1 per 5 menjadi 8 tambah 0 dikurangi 5,3 per 4 5 ditambah 1 8 tambah 0 8 5 ditambah 1 6 8 dikurangi 6 sama dengan 2 kg jadi selisih berat karung A dan B kira-kira 2 kg soal terakhir nomor 5 seperti tadi soal-soal sebelumnya ada 3 karung A, B, dan C pertanyaannya adalah taksirlah selisih berat karung B dan C selisih itu dikurangi karung B dikurangi karung C karung B beratnya 5,3 per 4 kg dikurangi karung C 4,2 per 3 kg kita bulatkan sendiri-sendiri terlebih dahulu 5,3 per 4 dibulatkan menjadi 5 ditambah 4,2 per 3 kita bulatkan menjadi 4 ditambah 1 5 ditambah 1 6 4 ditambah 1 5 sehingga 6 dikurangi 5 sama dengan 1 jadi selisih berat karung B dan C kira-kira 1 kg Alhamdulillah pelajaran hari ini tentang soal cerita penaksiran pecahan sudah selesai Ustada harapkan anak-anak sudah mengerti atas penjelasan Ustada tadi semoga ilmu kita bermanfaat kita akhiri dengan membaca hamdallah dan doa kafaratul majelis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakawahumma Wabihamdik Asyadu Allah Ilaha Illa Antah Astaghfiru Kawa Atubu Ilaik tetap semangat belajar di rumah ya terima kasih sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum